Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi kimia bahan alam tentang flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa venol terbanyak yang ditemukan di alam. Sudah tahu ya struktur venol bagaimana ya. Jadi venol adalah benzina yang mengikat gugus OH. Nah, flavonoid sendiri memiliki kerangka dasar yang terdiri dari 15 atom karbon. Di mana membentuk susunan C6, C3, C6. Jadi artinya ada dua benzina atau gugus diaril yang mengikat propanah. Gugus benzinanya itu biasa kita beri nama. Di sebelah kiri itu cincinnya cincin A, yang sebelah kanan itu cincin B. Nah, posisi cincin A dan cincin B ini bisa di berbagai posisi dari si propananya. Berdasarkan hal tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis struktur. yaitu flavonoid. Nah, ini yang paling banyak yang ada di alam. Itu memiliki struktur 1,3 diaril propan. Artinya si benzinanya ini atau cincin A dan cincin B-nya terletak di posisi 1 dan 3. Nah, sedangkan kalau benzinanya diposisikan di nomor 1 dan 2, seperti ini nih, 1, kemudian di nomor 2, nah ini dinamakan isoflavonoid. Dan kalau benzinanya di posisi 1, dua-duanya ya, jadi 1,1 diaril propan, itu dinamakan neoflavonoid. Oke, secara biosintesis, flavonoid pada dasarnya berasal dari kombinasi dua jalur biogenesis utama, yaitu jalur sikimat dan jalur asetat malonat. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa flavonoid itu memiliki dua cincin benzin, ada A dan ada B gitu ya, yang di tengah-tengahnya ada propan A gitu ya. Nah, untuk cincin A itu berasal dari kombinasi tiga unit asetat malonat. Nah, ini nanti akan membentuk cincin A. Sedangkan untuk cincin B dan rantai propananya, ini berasal dari jalur sikimatnya, seperti itu. Oke, akan saya jelaskan. Jadi dari jalur sikimat itu berarti awalnya dari venilalanin ya sebenarnya, kemudian nanti membentuk asam sikimat, lalu akan membentuk asam P. kumarat. Nah, lalu asam P. kumarat akan membentuk P. kumaroyl-koa ini nanti akan bergabung dengan yang dari jalur asetat malonat gitu. Yang dari jalur asetat malonat ini mulainya dari asam asetat, lalu menjadi asetil-koa, kemudian nanti akan membentuk ini, ya tadi tiga unit asetat malonat. Nah, asetat malonat dan kumaroyl-koa ini bergabung gitu ya, mengalami kondensasi, membentuk tetra ketidak, seperti ini. Kondensasi dari tetra ketidak pada bagian yang berbeda, dengan bantuan enzim yang berbeda, akan menghasilkan senyawa yang berbeda pula. Jadi misalnya di sini, jika kondensasinya di posisi, di bagian A, artinya ini nanti hidrogen alfa yang ada di sini, nanti akan diambil oleh basa, sehingga nanti menjadi karbanion, kemudian karbanionnya akan menyerang karbonil ujung sini. Nah, ini nanti akan terjadi penutupan cicin, yang menghasilkan senyawa chalcon. Nah, reaksi ini dibantu oleh enzim chalconsintase. Jadi enzim chalconsintase. Oke. Nah, sedangkan kalau kondensasinya di bagian B, jadi di posisi yang ini, jadi nanti hidrogen alfa yang diambil adalah yang sebelah sini, nanti membentuk karbanion, kalau karbanion akan menyerang karbonil, sini ya, ini akan terjadi penutupan cicin seperti ini. Nah, ini nanti akan menghasilkan steel band. Dan enzim yang terlibat adalah steel band sintase. Oke. Nah, kemudian plafonoid itu pada dasarnya bermula dari chalcon ini. Jadi kita, next. Nah, ini ya. Jadi chalcon yang tadi sudah terbentuk, itu nanti akan mengalami isomerisasi. Dengan melibatkan enzim chalcon isomerase. Ini chalcon isomerase. Nanti akan membentuk plafanon. Nah, ini plafanon. Jadi dia nanti akan terjadi penutupan cincin. Gitu ya. Oke. Jadi nanti akan terjadi penutupan cincin. Sebelah sini. Nah, ini adalah plafanon. Nah, gambarnya kalau kita ingat plafanon. Berarti ada gugus keton. Nah, jadi ada gugus keton ini. Nah, ini plafanon. Simpelnya seperti ini, plafanon. Nah, kemudian plafanon bisa berubah lagi. Menjadi senyawa plafan dengan bantuan enzim plafan sintase. Nah, di sini kalau kita perhatikan bedanya plafanon dan plafan adalah adanya ikatan rangkap di sini. Sedangkan plafanon tidak ada. Jadi kalau plafan itu ada ikatan rangkap. Jadi dia ini mengalami reaksi eliminasi. Mengalami reaksi eliminasi. Kemudian bisa juga berubah dari plafanon ini menjadi plafanol. Jadi mengalami eliminasi. Kemudian oksidasi. Menjadi plafanol. Nah, plafanol ini bedanya tinggal ditambahin OH di sini dari plafan. Jadi sesuai namanya saja. Flafan kan seperti ini. Nah, kalau plafanol berarti tinggal tambahin O. Nah, O-nya di posisi 3. Nah, ini plafanol. Seperti itu. Kemudian bisa juga langsung dari plafanol ini mengalami oksidasi di posisi 3 ini. Menjadi dihidroflafanol. Atau sebenarnya ada dua nama. Bisa dihidroflafanol atau bisa plafanol. Jadi karena kan plafanol seperti ini. Kalau tinggal tambahin O di posisi ini. Jadi plafanol boleh. Atau dihidroflafanol. Karena kan berasal dari plafanol ini masuk hidrogen dua kan. Jadi dihidroflafanol. Jadi rangkapnya hilang. Terserah. Boleh pakai nama yang mana. Tapi lebih umum sih yang dihidroflafanol. Kemudian dihidroflafanol bisa berubah lagi. Menjadi antosianin dan sebagainya. Masih banyak lagi yang lain. Kemudian masih ke plafanol tadi. Plafanol juga bisa mengalami isomerasi. Jadi dia mengalami penataan ulang. Di mana gugus B-nya itu posisinya. Menjadi di sebelah sini. Itu akan membentuk isoflavon. Dengan bantuan enzim isoflavon sintase. Kemudian dari isoflavon ini. Selanjutnya akan terbentuk senyawan-senyawan isoflavonoid lainnya. Selain membentuk plafanol. Dari chalcon juga bisa membentuk auron. Nah ini seperti ini. Auron ya. Oke. Berdasarkan biosintesis tadi. Kita tahu. Saya kembalikan lagi ke sini ya. Jadi dari awal chalcon yang terbentuk. Itu memang sudah mengikat OH. Berdasarkan biosintesis ini. Mengikat OH di posisi ini. Posisi yang berdekatan dengan karbonil. Juga di bagian yang berseberangan dengan karbonil. Itu kalau yang dicincin A. Sedangkan kalau yang dicincin B-nya itu yang posisi parah terhadap si ikatan rangkapnya. Sehingga biasanya gugus hidroksil hampir selalu ditemukan pada posisi-posisi tadi. Karena memang berdasarkan jalur biogenisnya seperti itu. Nah jadi kita berikan nomor dulu ya. Cincin flavonoid-nya. Jadi penomorannya itu mulai dari sini. Nomor satunya. Jadi oksigennya. Kemudian 2, 3, 4. Jadi karbonil itu di nomor 4. Nah kemudian kita loncat. Jadi bagian yang tengah-tengah ini tidak diberi nomor. Atau kalau diberi nomor biasanya 4A dan 8A. Eh sorry 5A dan 8A gitu ya. Nah kemudian 5, 6, 7, 8. Nah ya. Kemudian untuk cincin B, pemberian nomornya itu pakai aksen. Jadi dari 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, 5 aksen, 6 aksen. Seperti itu. Nah sehingga gugus hidroksil tadi ya berdasarkan jelur biosintesisnya biasanya ya selalu ditemukan di posisi 5. Ini. Dan atau. Dan atau itu artinya bisa 5 saja atau 7 saja. Atau bisa 5 dan 7 gitu maksudnya ya. 5 dan 7. Di sini ada OH juga. Untuk yang cincin A. Sedangkan untuk di cincin B-nya bisa di 4 aksen. Dan atau 3 aksen. Seperti itu. Nah ini beberapa contoh flavonoid ya. yang sering ada di tumbuhan. Ada floretin, apigenin. Ini yang paling banyak ya. Terus kmferol juga banyak. Ada di tumbuhan epicatechin, pelargonidin, dan sulfuretin. Nah ini sulfuretin ini adalah jenisnya auron tadi ya. Ini tadi apa jenisnya? Ya ini tadi jenisnya flavon. Jadi kan flavonon yang ada rangat itu flavon. Kalau ini flavonoid ya. Tengah tambahin OH. Oke. Kalau ini tadi chalcon ya. Jadi ketika dia belum membentuk sikrik itu namanya chalcon. Oke. Nah. Biasanya flavonoid merupakan zat warna ya. Jadi dia menghasilkan warna. Bisa merah, ungu, biru, dan sebagian besar tuh warnanya kuning. Gitu. Kemudian ditemukan di alam gitu. Maksudnya di tumbuhan itu biasanya ada yang berikatan dengan gula gitu ya. Ada yang tidak gitu ya. Nah kalau yang berikatan dengan gula biasanya warnanya lebih pucat. Nah seperti ini. Warnanya lebih kuningnya kuning pucat. Nah ini contoh strukturnya ya. Ketika dia berikatan dengan gula. Seperti ini ya. Dan karena kita tahu gula itu banyak mengandung hidroksi. Dia bisa menjadi lebih polar gitu sifatnya. Jadi ketika dia berikatan dengan gula. Selain warnanya lebih pucat. Dia juga menjadi lebih polar. Nah ikatan dengan gulanya ini bisa membentuk O-glycosida. Jadi bisa berikatan dengan oksigen dari gulanya. Ini kan dari gula nih. Atau bisa membentuk C-glycosida. Nah ini nih. Langsung ke C-nya. C dari glikosidanya. Nah C dari glikosidanya. Seperti itu. Nah sedangkan flavonoid yang tidak berikatan dengan gula atau bentuk aglikonnya. Itu sifatnya kurang polar. Kurang polar. Dan warnanya tapi lebih cerah. Seperti ini. Ini contoh yang aglikonnya. Jadi flavonoid saja. Jadi warnanya lebih cerah dan kurang polar. Kemudian berikut beberapa contoh penyebaran flavonoid. Di tumbuhan ya banyaknya. Contohnya ini ada bunga camomile. Di jenis flavonoidnya itu ada apigenin-7-glukosida. Artinya dia terikat oleh gula. Gulanya itu glukosa. Di posisi 7 dari si gula tersebut. Atau luteolin-7-oglukosida. Putuletin-7-oglukosida. Atau kuarsimericitin. Nah ini harus dibedakan ya. Kalau dia ada tulisan oksigen. Berarti tadi terikatnya ikatan glikosidiknya dengan oksigen dari gula. Tapi kalau tidak ada tulisannya berarti terikatnya di C-nya. Seperti itu. Oke kemudian ada rosella. Rosella itu mungkin banyak di teh kali ya. Teh rosella gitu ya. Itu bagian bunganya juga. Contoh flavonoidnya ada hibisetin, sabdaretin, dan sebagainya. Ini kurang dikenal ya. Kemudian ada cengkeh. Di cengkeh ini di bagian bunganya tapi ya. Ini ada banyak mengandung quarsetin, keemferol, mirisetin, isoklorsetin. Ini banyak sekali ya manfaat dari cengkeh ini ya. Dari si flavonoidnya. Atau sebenarnya ada terpenoid juga ya. Itu bisa sebagai antibakteri, anti jamur gitu. Kemudian ada mengkudu. Nah ini pasti sudah kata tahu ya. Mengkudu itu bagian buahnya itu banyak juga mengandung flavonoid. Contohnya quarsetin dan rutin. Terus buncis ya. Yang sayuran yang sering kita makan. Itu mengandung quarsetin, keemferol, dan mirisetin juga. Lalu ada jeruk. Jeruk itu di kulit buahnya justru ya. Yang mengandung flavonoid banyak. Seperti rutin, aringenin, eriositrin, dan seterusnya. Lalu ada delima. Nah kulit buahnya juga ini ya. Kulit buahnya delima itu banyak mengandung rutin dan quarsetin. Lalu ada daun sendak ya. Sesuai namanya. Jadi dia bentuk daunnya itu seperti sendak gitu. Jadi agak oval gitu ya. Itu jenis flavonoidnya seperti luteolin, apigenin, baikalin, dan seterusnya. Lalu ada seledri yang banyak digunakan untuk masak. Ada apin, agigenin, isokwir, citrin. Lalu ada peppermint. Daun peppermint itu mengandung luteolin, sinarosid, mentosid, dan seterusnya. Ada kumis kucing. Nah ini ya, udah makan kumis kucing karena memang seperti kumis ya di sini. Ada apa, lancip-lancip. Itu mengandung flavonoid jenis luteolin, sinensetin, eupatroin, dan seterusnya. Kalau ada temuk kunci. Nah ini temuk kunci udah banyak ya digunakan untuk obat-obatan ya. Dari gorongan rizomanya, bagian rizomanya ya, atau akar gitu ya. Itu banyak mengandung pinostrobin, pinosembrin, panduratin. Nah ini sudah banyak nih penelitiannya nih, dari temu-temuan. Salah satunya temuk kunci. Lalu ada kucai. Nah kucai ini juga buat masak. Ini mengandung kmferol, quercetin, dan isoramnetin. Kemudian beberapa kegunaan flavonoid atau fungsi flavonoid yang penting diantaranya sebagai pigment warna ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa beberapa tumbuhan atau hewan yang mengandung flavonoid itu memberikan warna. Warna yang menarik, yang cantik. Jadi dia bisa menjadi penarik serangga untuk penyerbukan. Jadi untuk reproduksi lah. Contohnya ini senyawan-senyawan anthocyanin. Kemudian bisa juga untuk hormon pertumbuhan. Misalnya untuk stimulasi pertumbuhan biji gandum, menghambat respirasi dan fotofosforilasi. Atau ini contohnya adalah auksin. Nah ini adalah hormon pertumbuhan yang sudah sering dikenal lah. Itu golongan flavon. Juga bisa bertindak sebagai stimulan jantung. Namun dosisnya dosis kecil ya dari si flavon. Flavon terhidroksilasi juga berfungsi sebagai efek diuretik. Tahu diuretik? Diuretik itu meningkatkan atau sebagai peluruh kencing gitu ya. Jadi dia akan membuang kelebihan garam dan air melalui urin. Jadi dia akan mengobati edema penumpukan cairan. Jadi kelebihan garam tersebut akan dikeluarkan lewat urin. Kemudian juga sebagai antioksidan. Nah ini yang paling banyak ya. Senyawan flavonoid itu paling banyak kegunaannya adalah sebagai antioksidan. Kemudian isoflavon itu bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Hesperidin yang tadi terlihat banyak di beberapa tumbuhan. Ternyata memiliki aktivitas terhadap pembuluh darah kapiler juga sebagai antimikroba. Jadi bakteri dan jamur. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan flavonoid? Biasanya dilakukan dengan cara ekstraksi dan isolasi. Seperti halnya metabolit sekunder pada umumnya. Jadi ekstraksinya bisa dilakukan dengan maserasi, perkolasi atau sokletasi. Yang biasanya sih pakenya maserasi karena lebih mudah tinggal direndam saja beberapa hari, kemudian disaring gitu ya. Lebih mudah juga tidak perlu pemanasan yang nantinya akan merusak si sampel atau metabolit sekundernya. Nah pelarut yang digunakan pastinya berdasarkan kepolaran flavonoid yang akan dianalisa. Biasanya senyawa flavonoid karena mengandung banyak hidroksi maka dia bersifat polar biasanya. Kecuali nanti kalau dia ada tambahan lain, misalnya banyak mengandung alkana, itu beda lagi. Tapi kalau yang flavonoid pada umumnya itu dia polar. Sehingga biasanya pelarut yang kita gunakan untuk mengekstraknya adalah pelarut polar juga seperti metanol. etanol gitu ya. Aseton masih bisa, aseton terus dan senyawa lain, pelarut lain lah yang polar. Nah ini contoh ya bagaimana cara kita mengekstrak si flavonoid. Jadi sampelnya kita buat dalam bentuk simplisia dulu ya. Jadi kita kecilkan ukurannya gitu ya. Mungkin kita jadiin serbuk ya. Agar lebih banyak yang terekstrak oleh si pelarut nantinya. Lalu serbuknya ini dimaserasi ya. Dengan metanol air 9 banding 1. Kemudian disaring gitu ya. Dan di ini lagi ya, dipartisi lagi. Sorry, dimaserasi lagi dengan metanol air lagi. Namun ini kita agak tingkatkan kepolarannya gitu. Jadi airnya agak lebih dibanyakan. Udah nanti didapatkan filtrat. Lalu dipartisi dengan hexana. Nah ini tujuannya untuk menghilangkan senyawa-senyawa nonpolar yang tidak kita inginkan. Seperti misalnya lemak atau terpenoid yang nonpolar lah pokoknya. Kemudian setelah itu dipartisi lagi dengan chloroform yang agak semi-polar lah gitu ya. Nah sehingga nanti akan didahhasilkan flavonoid. Nah diharapkan sih nanti bentuk hasil akhirnya atau produk murninya biasanya bentuknya gini. Kuning cerah ya itu seperti yang tadi disampaikan itu adalah aglikon flavonoid yang tidak berikatan dengan gula gitu ya. Namun sih biasanya kalau saya pribadi melakukan ekstraksi atau isolasi flavonoid biasanya hasilnya itu bentuknya gam gitu ya. Jadi kayak minyak-minyak gitu ya. Jadi enggak benar-benar serbuk seperti ini. Oke, nah kemudian setelah dilakukan ekstraksi, dilakukan pemisahan atau pemurnian dengan berbagai metode ya. Bisa kromatografi, partisi lagi bisa gitu ya. Nah ini contoh kromatografinya ada kertas atau kromatografi lapis tipis ya. Kita akan lihat satu persatu dulu ini yang kertas ya. Berarti medianya itu adalah kertas gitu ya, kertas saring ya. Nah kemudian fase geraknya bisa ada lima yang kita gunakan. Ini yang sudah berdasarkan penelitian gitu. Jadi ini berdasarkan studi literatur gitu. Bisa kita gunakan BAA. Jadi ini singkatan ya. BAA ini berarti butanol, asam asetat, air. Yaitu 4 banding 1 banding 5. Jadi banyakan airnya. Atau T-BAA. Nah ini bedanya hanya di T-nya saja. T-nya itu maksudnya menunjukkan T-butanol. Kalau ini kan tadi N-butanol. Di T-butanol sama ini juga asam asetat, tina air. 4 banding 1 banding 5. Kemudian forestal. Ini disebutnya sih ya. Disebutnya forestal. Itu adalah asam asetat, air banding HCL. 5 banding 3 banding 2. Atau BZAA. Nah ini kali ini juga singkatan. BZ-nya itu berarti benzen. A-nya tadi asam asetat kan. A-nya air gitu ya. Nah ini agak rumit ya menghafalnya ya. Karena akaknya ini apa? Ngejelimet. 1, 2, 5 banding 7, 2 banding 3. Lalu bisa juga menggunakan fluorofon banding metanol banding air. Dengan perbandingan 80 banding 18 banding 2. Nah ini yang membedakan untuk fase gerak 1 dan 2. Ini untuk senyawaan fluorofonoid yang mengikat gula. Biasanya ya. Jadi ada aglikon dan glicosidanya. Sedangkan kalau yang fase gerak 3 sampai 5. Itu untuk yang aglikon saja. Yang flavonid saja. Oke. Nah kemudian. Setelah dilakukan kromatografi kertas. Untuk mendeteksi apakah ada flavonoid atau tidak. Dan spesifikasi lagi. Maksudnya flavonoidnya jenis apa. Itu bisa kita semprot. Sorry sebelumnya kita taruh atau kita perhatikan. Kita amati di bawah sinari UV dulu. Kalau misalnya dia berwarna ungu gelap. Itu biasanya menunjukkan adanya flavonoid. Nah flavonoid itu sendiri itu kan banyak ya. Tadi ya jenisnya ada flavon, flavon, all gitu ya. Nah untuk lebih detail lagi itu flavonoid jenis apa biasanya selain kita sinari di bawah UV juga kita uapkan dengan uap amonia. Misalnya disini ketika kita uapkan dengan amonia. Kalau berubah yang tadinya ungu gelap menjadi kuning, hijau, atau kuning kecoklatan gitu lah. Maka dia kemungkinan adalah flavon. Ingat ya tadi flavon berarti gak ada air disini. Atau flavonoid, berarti disini ada OH. Yang ada gugus hidroksi di posisi 5 dan 4 aksen. Serta tersubstitusi pada 3O khusus untuk flavonoid. Maksudnya kalau flavonoid kan kita tahu bagian sininya ada OH. Nah bagian sininya si OH-nya ini nanti akan tersubstitusi artinya bisa termetilasi gitu. Intinya akan terbentuk ether lah jadinya, bukan alkohol lagi. Seperti itu. Atau bisa juga kemungkinan itu adalah chalcon. Chalcon berarti tadi yang ini belum mengalami siklisasi ya. Itu chalcon tanpa OH sama sekali di cincin B. Gak ada OH-nya. Seperti itu. Atau kalau misalnya ketika diuapkan, dia tidak ada perubahan sama sekali. Berarti dia flavon atau flavonoid, ada OH di 5. Sama berarti dengan yang ini. Tapi tidak ada OH di 4 aksen. Atau tidak tersubstitusi di nomor 3 ini. Jadi nomor 3 tetap OH. Bukan O-alkyl gitu ya. Bukan ether. Seperti itu. Atau flavon dengan OH di nomor 6 dan 8. Jadi bukan di nomor 5. Di nomor 6 dan 8. Atau bisa juga isoflavon dan dihidroflakonol dengan OH di nomor 5. Kalau isoflavon berarti benzinanya bukan di sini ya. Bawah sini ya. Kemudian kalau dihidroflakonol berarti ini tadi ada OH tapi bagian sininya rangkapnya hilang. Atau ketika misalnya diuapkan dengan amoniak, dia warnanya biru muda. Berarti itu adalah flavonol. Flavonol dengan OH di nomor 5. Ya sama lah, sama kayak yang tadi di sini nih. Flavonol dengan OH di nomor 5. Kemudian jika diuapkan dengan amoniak, dia menjadi berwarna merah atau jingga. Itu kemungkinan adalah chalcon yang memiliki OH di nomor 2 dan atau 4. Jadi untuk chalcon penomoran itu berbeda dengan flavonoid yang lain ya. Seperti flavon, flavonol. Itu berbeda. Jadi untuk chalcon seperti ini penomorannya ya. Sehingga kalau nanti dia diuapkan terus menjadi merah atau jingga, maka kemungkinan chalcon ini dengan OH di nomor 2 berarti di sini dan di nomor 4 seperti ini. Nah lalu bagaimana kalau ketika di sinar UV saja dia warnanya bukan ungu? Ya bisa jadi masih tetap flavonoid gitu ya. Tapi flavonoid jenis lain atau OH-nya di tempat lain gitu. Misalnya kalau di bawah sinar UV dia warnanya kuning pucat atau kuning atau jingga gitu ya. Terus ketika diuapkan di amoniak gitu ya. Diberi uap amoniak akan terjadi perubahan warna sedikit. Itu berarti flavonoid dengan OH bebas di nomor 3 artinya flavonoid normal. Dan masalah OH di nomor 5 bisa memiliki, bisa juga tidak. Tidak bisa didetect ya. Yang penting deh flavonoid aja gitu. Kemudian kalau dia memberikan warna kuning, hijau kuning atau hijau biru ketika di UV. Terus ketika diberikan uap amoniak dia menjadi jingga atau merah. Ini kemungkinan auron ya. Dengan OH di nomor 4 aksen. Ya auron tapi strukturnya enggak gini ya. Jadi ada di depan ya strukturnya agak beda. Atau bisa kalkon dengan OH di 2 aksen atau 4. Atau ketika floronsi kuning ini diberi uap amoniak dia hanya mengalami perubahan warna sedikit. Berarti dia bisa jadi auron. Jadi sama ya kurang lebih ya dengan yang atas ini. Tapi tanpa OH bebas di nomor 4 aksen. Jadi kan kalau ini kesini kan terjadi perubahan lumayan ya. Artinya dari kuning misalnya menjadi jingga atau merah. Atau dari hijau menjadi jingga atau merah. Nah itu berarti auronnya dengan OH di nomor 4 aksen. Tapi kalau di perubahan warna hanya sedikit. Berarti auronnya tanpa OH bebas di nomor 4 aksen. Atau flavonol tanpa OH bebas di nomor 5. Jadi flavonol biasa. Atau flavonol dengan OH bebas di nomor 3. Ini biasalah ya flavonol biasa. Nah ini masalah OH bebas di nomor 5-nya bisa memiliki, bisa tidak. Nah beda kalau ketika di UV warna kuningnya kuning pucat. Kalau ini kan kuning terang ya. Ini kuning terang, jingga, gitu apa kuning. Oh tapi kuning pucat bisa juga di sini ya. Terus ketika dia diberikan uap amoniak, dia menjadi umu kuning muda. Nah ini beda. Ini adalah dihidroflavonol tanpa OH bebas di nomor 5. Kemudian cara lain untuk memisahkan atau memurnikan flavonol adalah dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Nah fase gerak yang bisa digunakan, ini ada 4 berdasarkan penelitian juga, pustaka yang sudah ada. Di sini bisa menggunakan ethyl acetat, asam format, dan asam acetat glasial, banding air. Banyak ya, ada 4 fase geraknya. 4 larut maksudnya yang sebagai fase gerak. Dengan perbandingan 100, banding 11, banding 11, banding 27. Atau menggunakan senyawa klorofom. Jadi klorofom ini memang sangat berguna, sering dimanfaatkan sebagai pelarut untuk kromatografi ketika kita ingin memisahkan klorofonoid. Bisa pakai klorofom, asetan, asam format, perbandingan 75, 16,5, banding 8,5. Atau klorofom ethyl acetat saja. Nah ini yang paling simpel ya. Klorofom banding ethyl acetat saja, 6,4. Sama saja lah, 6,4, 60, 40. Atau bisa benzena, banding piredin, banding asam format. 7,2, banding 18, banding 10. Tapi ini jarang ya. Ini agak sulit kan ini piredinnya. Atau kalau kita mau menggunakan kromatografi kolom. Kromatografi kolom, tahu ya. Itu bisa, fasadiem yang kita gunakan itu bisa bermacam-macam ya. Bisa silikajel ya. Biasanya kan kita kalau kromatografi kolom pakai silikajel ya. Nah ini, namun biasanya untuk fasadiem yang silikajel itu kita gunakan kalau aglikon klorofonoid yang bersifat nonpolar. Misalnya kayak pisau plafon, plafon, plafonol yang termetoksilasi gitu. Jadi gugus OH-nya itu sudah berganti menjadi ether. Sehingga dia akan menurunkan kepolarannya. Kenapa? Karena silikajel sendiri kan sifatnya polar ya. Jadi dia nanti khawatirnya akan menjerap lebih banyak si plafonoidnya. Jadi dia nggak cocok dengan plafonoid polar. Jadi harus dihidrolisis terlebih dahulu. Kemudian bisa juga kita gunakan fasadiemnya berupa selulosa. Ini kalau kita menggunakan plafonoid yang mengikat gula atau glikosida. Atau kita bisa gunakan poliamida. Ini kalau kita mau memisahkan glikosida dan aglikonnya. Jadi kita memisahkan si plafonid sama gulanya. Plafonidnya bisa dari jenisnya sama ya dengan yang atas ini. Soflafon, plafon, plafonol, dihidroflafonol. Atau bisa menggunakan spadex. Nah spadex ini prinsipnya agak berbeda dengan silikajel. Jadi dia itu lebih ke pemisahan berdasarkan perbedaan bobot molekul. Jadi harus kalau kita mau memisahkan pakai spadex, kita harus tahu bahwa kemungkinan ini plafonid atau senyawa-senyawa yang akan kita pisahkan itu memiliki bobot molekul yang berbeda. Misalnya plafonid biasa dengan plafonid yang mengikat gula. Atau kan sudah terjadi perbedaan bobot molekul yang cukup besar. Nah kemudian setelah kita lakukan ekstraksi, pemisahan, pemurnian, langkah selanjutnya adalah identifikasi. Ada beberapa banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi plafonid. Di antaranya kita bisa menggunakan asam mineral seperti HCL. Di mana nanti senyawaan plafon, plafon berarti ini tidak ada OH, atau flafonol berarti ada OH. Nanti jika direaksikan dengan HCL, dia akan menghasilkan garam flavilium. Di mana nanti garam flavilium ini dia akan berwarna. Jadi ini menjadi penanda. Oh iya, bahwa di situ memang sudah terbentuk plafon atau plafonol. Nah kemudian garam ini kalau kita basahkan, artinya kita kembalikan kan yang tadinya diasamkan, terus kita basahkan, dia akan balik lagi. Menjadi bentuk plafonid semulanya, yaitu plafon atau plafonol. Nah biasanya dengan adanya gugus hidroksi, pada posisi yang normal, yaitu di 5, di 7, di 4 aksen, itu akan semakin meningkatkan stabilitas ion plafoniumnya, plafiliumnya. Jadi nanti warnanya itu akan lebih lama munculnya. Jadi tidak langsung hilang seperti itu. Nah kemudian kalau ada gugus metoksi pada posisi 5, misalnya seperti ini, ini kalau dipanaskan dengan asam mineral juga, misalnya HI, nanti dia akan mengalami demetilasi. Artinya nanti bagian metilnya akan hilang, menjadi OH biasa, lalu mengalami penataan ulang. Nah seperti ini ya. Mengalami penataan ulang, dimana nanti si OH-nya ini pindah ke posisi 6 di sini ya. Itu penataan ulang, dan resiklisasi. Artinya balik lagi menjadi siklik. Nah ini resiklisasi, menjadi seperti ini. Nah ini disebut penataan ulang Wesley Moser. Kemudian cara lain untuk mengidentifikasi flakonid adalah dengan uji Shinoda dan uji Wilson Taubok. Dimana di uji Shinoda ini kita menggunakan larut etanol, cukup 2-3 tetes saja, tapi sebelumnya diuapkan dulu ya. Jadi itu rata-rata kalau mau kita identifikasi atau uji vitokimia saja gampangnya. Biasanya kan kita menggunakan larutan yang agak pekat. Jadi jangan encer, biar lebih terlihat jelas hasil identifikasinya. Jadi setelah diuapkan, baru ditambahkan etanol, kalau yang Shinoda ini ditambahkan serbuk MG dan beberapa tetes HCL pekat. Nah di sini reaksinya, nanti si etanolnya akan bereaksi dengan magnesium, menjadi magnesium hidroksida. Kemudian nanti akan terbentuk ektil. Nanti etilnya kalau bereaksi sama flavonon, ini akan membentuk kompleks berwarna ungu atau merah lembayung. Nah ini menandakan adanya flavonon, flavonol, flavononol, atau dihidroflavonol. Jadi merah lembayung itu seperti apa ya, kan kalau ungu itu ada dua warna ya, ungu ke pink-tingan, atau ungu ke biru-biruan. Nah merah lembayung itu berarti ungu ke pink, ungunya lebih ke pink. Kemudian uji selanjutnya adalah uji Wilson Taubok. Ini sama diuapkan dulu, tapi yang ditambahkan di sini aseton dia, bukan etanol. Lalu ditambahkan serbuk asam borat, asam oksalat, baru dikeringkan. Nah nanti si flavonoid tersebut akan membentuk kompleks, membentuk kompleks dengan asam borat, asam oksalat, sehingga dia nanti akan menghasilkan warna kuning, kehijauan, yang akan memberikan serapan pada sinar UV di sekitar 365 nanometer. Jadi tinggal kita cek di bawah sinar UV sekian, bahwa itu menunjukkan adanya flavonoid. Kemudian cara selanjutnya bisa juga kita menggunakan besi klorida, besi 3 klorida. Jadi menggunakan Fe3+. Nah ini untuk mendeteksi flavonoid yang mengandung gugus hidroksil bebas pada cincin A atau cincin B. Karena kalau misalnya flavonoid dengan gugus hidroksil, itu nanti akan membentuk kompleks dengan si besinya ini. Kompleksnya ini nanti berwarna hijau-biru. Kemudian bisa juga kita menggunakan natrium borohidrat, tapi sebelumnya dilarutkan dulu dengan metanol, baru ditambahkan natrium borohidrat dan HCL. HCL 2 normal dulu, baru ditambahkan beberapa tetes HCL pekat. Nah ini juga sama, prinsipnya nanti akan terbentuk warna, tapi ini lembayung. Nah ini yang saya bilang ungu kebiruan. Kalau tadi kan ungu keping, kalau ini ungu kebiruan. Nah ini menunjukkan adanya senyawa flavonoid. Oke, nah selanjutnya, selain untuk mendapatkan senyawa flavonoidnya, mengidentifikasi, mendapatkan atau mengisolasi, kita bisa juga melakukan penetapan kadar flavonoid. Kita mau tahu berapa sih jumlah atau konsentrasi flavonoid yang ada di sampel. Caranya pertama, ekstraknya dicampur dulu dengan metanol, kemudian nanti ditambahkan HCL 3, lalu kalium asetat, lalu aquades, lalu nanti dibiarkan selama 30 menit. Diinkubasi lah, biar proses reaksinya berjalan sempurna. Nah tujuannya ditambahkan HCL 3 ini, dia akan mengkompleks, akan membentuk kompleks dengan jika ada OH pada posisi 5. Jadi jika ada OH yang berdekatan dengan karbonil, berarti OH di nomor 5, dan jika ada OH pada posisi orto, seperti ini, di 3 aksen, 4 aksen. Jadi ini untuk mendeteksi adanya OH di nomor 5, atau OH di posisi 3 aksen, 4 aksen. Seperti itu. Sedangkan kalium asetat di sini, fungsinya untuk mendeteksi adanya gugus 7 hidroxil. Biasanya, seperti itu. Oke, kemudian setelah nanti diinkubasi, selama 30 menit baru diukur absorbansinya pada spektrum UV panjang lombang 415 nanometer. Nah, jangan lupa juga kita buat kurva kalibrasinya, menggunakan quercetin. Dengan konsentrasi biasanya 12,5 sampai 100 ppm dalam metanol. Ini yang akan menjadi standarnya nanti. Nah, ini nanti akan setelah kita dapat kurva standar, dari hasil pengukuran quercetin tadi di berbagai konsentrasi, kita akan mendapatkan persamaan garis. Nah, persamaan garis ini nanti kita akan jadikan patokan untuk menentukan kadar flavonoid. Misalnya di sini absorbant yang kita gunakan 1,111. Nah, berarti absorbannya itu kita masukkan sebagai sumbu Y. Nah, kemudian nilai A-nya sekian, nilai B-nya sekian, sehingga nanti akan kita dapatkan nilai X yang merupakan konsentrasi atau kadar flavonoid dalam satuan ppm. Nah, dari situ nanti kita akan peroleh tuh berapa sih kadar flavonoid dalam sampel kita. Misalnya di sini adalah sampel kulit buah delima. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya jelaskan terkait flavonoid. Semoga dapat difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.